oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini saya mau review ini laptop koleksi saya lagi ini macbook air kecil ya 11 inch nah tampilannya sangat cerit banget ya keunggulan macbook tuh sendiri lagi grafis ya saya zoom kayak gini dia tetep bagus lalu laptop-laptop sekarang juga udah ini ya udah nyala keyboardnya nah untuk spesifikasinya ini dilihat aja mungkin belum update nih kayaknya ya udah jarang dipakai ini macbook air ini buatan tahun 2000 pertengahan 2012 prosesornya 1,7 GHz yaitu Core i5 lalu memorinya RAM nya itu 4GB DDR3 nah HDD nya ini 128 ini ini 1,128 grafisnya ini 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 HDD 4000 ya yang pasti kalian tahu keunggulan dan menggunakan macbook ini adalah terutama ini ini kan sebelumnya laptop lama saya nih yang slim bukan lama sih yang masih saya pakai nah ini macbook ini 11 inch dia enaklah membuat dibawa kemana-mana enteng juga enteng banget lalu yang pasti baterainya juga lumayan awet ya cocoklah buat nongkrong-nongkrong di mall dan sst pasti dia enteng nah yang pasti yang paling prestis itu adalah ketika kita melihat logo Apple nya menyala wow ini pasti membuat tingkat kepercayaan diri kalian meningkat nih nah beli nya berapa sih gitu baru kah enggak laptop saya jarang beli baru ini saya dapetin di pegadaian harganya berapa harganya dulu 6,5 6,5 juta wih lumayan ya ya tapi kan disini kita lihat biasanya kau beli itu ya spesifikasinya nah jadi tergantung kondisi bekasnya itu grade nya apa nah sama ini juga grade nya grade A karena apalagi khususnya macbook ya yang dari segi tampilan kalau misalnya udah kegores atau apa pasti dia harganya turun nah ini masih mulus ya sampai dengan sekarang ini kemarin saya beli itu ya sekitar 2 tahunan yang lalu kali ya 2 atau 3 tahun yang lalu masih bagus sampai dengan saat ini ya kekurangannya paling hanya SSD nya masih kecil aja yang 128 jadi ya kita mau gak mau penyimpanannya itu adalah di cloud yang yang ini 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 mungkin kalau share aja kalau yang kalian mau cari macbook yang yang second atau bekas yang perlu diperhatikan itu adalah baterai ya mana ini baterai saya lupa baterai power cycle cone mana cycle cone nah ini cycle cone nya ini pastikan masih rendah ya ini sudah mulai tinggi karena sudah lumayan lama nah pastikan cycle cone nya ini di hot information masih rendah untuk ideal nya berapa mungkin nanti saya bantu di deskripsi video oke prestis ya tampak depan lalu kalau tampak belakang ya jangan ditanya nah ya tampak samping oke tampak belakang nah apa lagi oke mantap hai hai hai